Intro Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur Usma Yadi memimpin aksi pemberantasan sarang nyamut 3M Plus di RW05 Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makassar Perlu diketahui tercatat ada 8 kasus demam berdarah di Kelurahan Pinang Ranti Sementara di RW05 sendiri telah ditemukan 1 kasus demam berdarah pada bulan Januari 2019 Sebelum melaksanakan kegiatan PSN 3M Plus, seluruh petugas gabungan mengikuti apel yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur Usma Yadi dan diikuti sebanyak 30 petugas kader jumantik Selain rumah-rumah warga, mereka juga melakukan pengecekan ke SDN 09 Pinang Ranti Ia mengecek bagian yang memiliki penampungan air dan berpotensi jadi sarang nyamut seperti toilet, lahan kosong, dan kolam ikan Usma Yadi mengajak pihak SDN 05 Pinang Ranti untuk bekerjasama baik dari kepala sekolah, para guru, dan murid untuk menjaga lingkungan sekolah Alhamdulillah pagi ini saya sempat menyempatkan diri hadir di RW05 Keluran Pinang Ranti dalam rangka di asap kemerasan sarang nyamut bersama warga RW05 dan tokomas Rokos, TKK, dan Arjumantik Laporan Kepala Puskesmas tadi dikatakan bahwa di kelurahan ini ada 8 kasus yang terjadi Alhamdulillah di RW ini masih 1 kasus Nah setelah saya melakukan kegiatan di sekretari atau di RPTRA Kelurahan Pinang Ranti, saya surpaya ke lapangan itu menuju ke SDN 05 SDN ini luas, namun masih standar kantor ini Perlu-perlu kembangunan yang bagus, karena Percandaan 2022 2022, nah ini kalau ini cukup bagus tanahnya Cuma sistem penataannya karena masih pola lama ya kurang indah Tapi kalau nanti dibangun 2020 pula, 2022 Wah ini anaknya akan paling bagus di wilayah kejamatan Makassar Saya kira itu orang kalian Temuan yang saya sampaikan, yang saya kejar di beberapa titik spot yang ada di SDN 07 ini Alhamdulillah beberapa titik yang ada, namun di beberapa Kalau misalnya lihat tadi, saya lihat terlupanya itu jutiknya, kenyataannya anak kita Jadi kita ini adalah, kita ini adalah kompak ya Kita ini kompak Jakarta Timur, hari ini saya Pak Wakil dan Pak Wali Itu turun gerilnya ke beberapa titik Karena Jakarta Timur ini adalah kota yang tertinggi Ini kasus DPD-nya di DKI Jakarta Inilah yang kita perhatikan Kenapa? Oleh karena itu kita lakukan geril ya Supaya angkanya turun Dan kejamatan Makassar juga termasuk kejamatan yang lumayan Kasusnya di peringkat keberapa? Ke 5 atau ke 6 nih Kasus DPD-nya Ke 7 malah, sudah turun lagi Kemarin ke 5, ke 7 Dan harapan saya adalah, yuk sama-sama kita bergerilnya Untuk menuntaskan sarangnya maklumat berdarah Insya Allah nanti yang begitu tidak akan bergerak lagi Karena sekarang lagi musim-musimnya Musim transisi dan musim panas ke hujan dan musim panas ke panas itu akan Merajalah nyamuk untuk berkembang biak Menindaklanjuti dari Pasirku Terima kasih untuk kunjungannya Kita akan terus tingkatkan untuk pemberantasan sarang nyamuk ini Dan kegiatan yang sudah kita lakukan itu Satu minggu itu dua kali Karena tiga kali setelah kegiatan olahraga itu Kita guru semua turun Itu aja Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga sarang nyamuk Dan kita bisa menjaga anak-anak didik kita Bebas dari demam berdarah Dari RW05 Kelurahan Pinang Ranti Tim Timur Jakarta GoID melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!